Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel teknisi sukabumi oke jadi video ini merupakan kelanjutan dari video yang sebelumnya yang udah saya bikin tutorial cara mengatasi kepala borgo yang pada boss gbm 350 re atau yang 350 nah ini untuk kepalanya oblak dan seperti yang saya janjikan kemarin bahwa saya akan membuatkan tutorial cara membuat bossing yang ini nah bossing yang ini dari bearing saya akan bikin bossing dari bearing nah ini bossingnya udah kemakan jadi kepalanya goyang nah asnya udah gak ngepress lagi kalau yang kemarin itu kan hanya diganjel dari bagian bodi belakang bagian bossing yang belakang kita ganjel karena bossing yang belakang kemarin kurang ngepress ke bodi karena bodinya udah sedikit kemakan namun yang ini yang belakang ngepress yang depan ngepress tapi asnya yang goyang nah itu bisa kalian lihat sendiri disini bossingnya oblak banget nanti kita ganti bossing tengah untuk bagian bossing yang belakang ini masih bagus belum ada goyangan sama sekali jadi gak akan saya ganti ya untuk bossing yang belakang disini akan saya ganti bossing yang tengah aja atau bossing yang depan ini nah untuk cara bukanya kalian simak video ini ya nah untuk cara bukanya ini gak bisa dari belakang guys beda dengan merek-merek lain seperti modern kayak gitu kalau yang modern kan bisa dibuka lewat gear ya jadi kita lepas dulu gearnya disini biasanya ada spin namun yang ini gak ada spinnya guys dipress nah jadi kita bukanya dari depan kepalanya kita lepas dulu untuk cara buka kepala silahkan kalian tonton video yang ada di link deskripsi oke sekarang kita pasang aja dulu ya karena kepalanya akan saya copot dulu sebelum kita lepaskan bossing kita buka dulu kepalanya oke kita tutup lagi dan kita buka kepalanya oke kepalanya udah lepas sekarang kita buka lagi bodinya dan untuk cara lepas bossing seperti ini tinggal narik doang guys gampang banget kan untuk buka bossing yang tengah ini nah jadi gak susah guys buka bossing itu gampang banget cuman buka bagian kepala depan untuk merek boss GBM 350 350RE juga sama nah bossingnya udah goyang banget dan disini akan saya ganti bossingnya menggunakan bearing nah ini bearing ukuran 6201 ingat ya ukurannya 6201 nah dia ngepress tuh pas banget gak oblak nah gak oblak gak serat jadi pas lah tapi jangan kalian masukkan bearingnya seperti ini guys kita ambil bagian tengahnya aja nah ring yang bagian tengahnya aja kita ambil ya jadi kita hancurin dulu bearingnya ring luarnya sama pelornya kita buka nah ini tinggal kita congkel kita buka aja pelornya ya pokoknya kalian rusakin aja ya bearingnya oke disini udah saya ambil bagian tengahnya aja nih untuk dijadikan bossing ini bekas bearing ukuran 6201 yang tadi ya nah dia pas banget guys tuh gak seret dan gak longgar pas pokoknya tapi untuk bossing eh untuk bikin bossing dari bearing ini gak bisa langsung masuk begitu aja guys harus sedikit kalian akalin ya di gerinda gitu nah kalau langsung dimasukin seperti ini dia akan gak rapat tuh ngangkang gitu ya nah jadi nanti kalau dipasang bodi itu gak bisa rapat gak bisa ngepress nah kalian gerinda bagian samping sama samping aja samping kiri sama samping kanan kalian gerinda gak usah keseluruhan gak sih gerindanya hanya samping kiri sama samping kanan aja agar masuk ya oke disini saya menggunakan mesin gerinda duduk aja tapi kalian bisa menggunakan gerinda tangan kok masalah hati-hati aja ya nah disini saya menggunakan gerinda duduk oke untuk proses ngegerinda mungkin akan saya sedikit dicepatkan ya karena untuk menggerinda ini lumayan cukup memakan waktu juga nih guys jadi akan saya sedikit percepat aja nih kita gerinda samping jangan tangnya yang kalian gerinda sampingnya aja samping ini maksudnya bosing yang akan kita jadikan bosingnya ini tujuannya agar bosingnya itu bisa masuk kalau misalkan gak digerinda seperti ini nanti malah ya gak bisa rapat bodinya juga oke yang sebelah udah kita gerinda sekarang yang sebelah lagi nih tinggal yang sebelah lagi ya selamat menikmati kalau udah selesai digerinda jangan langsung kalian masukkan ke bodinya ya karena ngerinya nanti malah meleleh bodinya sebaiknya kalian dinginkan dulu atau kalian celupkan ke air dingin si bosingnya kalau misalkan udah dingin baru kita masukkan dan ini udah saya dinginkan sekarang akan saya cek dulu nih udah pas apa belum dan untuk posisi yang tadi kita gerinda kita taruh di samping guys nah seperti ini oke sip mantap udah pas nganggak kelihatan ngangkang lagi oke sekarang kita pasang si bosingnya ke as tinggal kita masukkan seperti ini oke udah mantap nih dan untuk bosing yang belakang masih pakai yang lama yang bawaan tadi untuk posisi bosing yang ini yang tadi kita gerinda kita taruh di samping guys ini ada ring ini ada ring kita ke belakangin seperti ini oke kita paskan oke mantap nih tuh gak goyang lagi guys udah ngepress jika sudah sekarang akan saya coba tutup apakah bodinya ngangkat atau udah pas nah bisa kalian lihat sendiri bodinya gak ngangkat ya udah ngepress banget nah dan asnya juga gak goyang udah mantap nih oke sekarang akan saya tes dinyalakan dulu nih apakah seret muternya apa enggak oke lah mantap nih ini sekarang kita buka lagi lalu jangan lupa kita kasih stempad dulu kita kasih pelicin dulu ya di bagian asnya agar si bosingnya tambah lancar lagi guys disini akan saya teteskan oli dulu nah disini disini saya teteskan oli lalu kita pasang lagi nah mantap nih udah licin banget tuh kita tambahkan sedikit stempad aja kali ya kita kasih sedikit stempad kalau kalian ada kalau gak ada ya gak usah cukup oli aja oke kita pasang biar tambah mantep aja nih oh licin banget kan oke kita pasang lagi dan sekarang kita pasang lagi bodinya guys oke asnya udah mantep gak goyang lagi dan akan saya langsung ini aja nih kita baut aja ya kita pasang lagi di description kita pasang lagi kita pasang lagi kita pasang lagi kita pasang lagi yang bagian depan gak saya bawa dulu kita pasang kepalanya dulu kita coba mesinnya nih oke mantep udah lancar gak seret sama sekali sekarang kita coba goyang-goyang lagi kepalanya dan hasilnya mantap ngepress banget gak oblak sama sekali langsung aja kita pasang semua bautnya oke mungkin cukup sekian untuk cara membuat bosing mesin board dari bearing atau dari kelahar jika kalian suka dengan video ini jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe agar channel ini terus berkembang oke sekian dulu tutorial kali ini dari saya sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh